Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di pojok Jakarta Kepitas Di hari libur ini, di libur maulid nabi Sore hari saya berkunjung ke peternakannya Pak Samijo Beliau mempunyai ternak kambing Untuk kambing potong, pembesaran ya Untuk dijual kembali atau potong di tempat Untuk kebutuhan akikah Atau hari-hari raya besar Di selama lainnya ataupun ada acara lain Kambing ini adanya letaknya peternakan di daerah Sidodol Keberan Lama Jadi ternak kambing ini tanpa ngarit ya Teman-teman lihat Pak Samijo sedang memberikan pakan sore hari Nah pakan ini diperoleh dari Jangan lupa teman-teman subscribe dulu sebelumnya Loncengnya dibunyiin Oh iya lanjut lagi Pak Ternak ini diperoleh dari pasar Keberan Lama ya Pasar sayur Dimana kegiatan Pak Samijo setelah subuh itu Ambil sayur-mayur yang ada di pasar Sayur-mayurnya seperti Koli jagung Toge yang hijau-hijau nya ini Ataupun Kohl Kangkung-kangkung itu Pak Samijo sudah pesan di pasar Nanti tinggal diambil aja Jadi Pak Samijo disini gak ngarit lagi teman-teman Jadi dari limbah-limbah pasar yang bersih Ini limbahnya limbah bersih loh ya Bukan yang kotor Jadi kalau di pasar itu suka jagung itu kulitnya dibuang Atau sisa toge ini di AIA kan Ditampah itu Nah ini nanti dipesan sama Pak Desa Mijo Di Pak Samijo Pak Desa Mijo udah gak ngarit lagi Kita di Jakarta Jadi di pasar-pasar Terus dari kangkung Atau kulit jagung Kohl Segala macam sayuran lah pokoknya Atau buah-buahannya Nanti dipesan sama Pak Desa Mijo Nah Pak Desa Mijo tinggal ambil aja teman-teman Atau juga ntar dicampur ada Apa itu Ampas tahu Itu juga bisa teman-teman Jadi disini udah gak ngarit lagi teman-teman Lihat kambingnya sehat-sehat teman-teman Kemuk-kemuk besar-besar ya kan Teman-teman atau siapapun Bisa pesan jika ada keperluan Pemotongan kambing Buat kebutuhan acara Akika Pesta Ataupun hari raya Idul Adha Bisa pesan disini Nanti saya tertera Nomor teleponnya Pak Desa Mijo Teman-teman Lihat kambingnya sehat-sehat kan Lahap-lahap makan ya teman-teman Bisa diantar Bisa dikemari langsung Kalau diantar Berarti ada biaya antarnya teman-teman Kambingnya sehat-sehat Kandangnya juga resik Setiap hari dibersihkan oleh Pak Desa Mijo Jadi Pak Desa Mijo Beternak kambing tanpa ngarit Memanfaatkan Sayur-sayur yang ada di pasar teman-teman Itu banyak disitu Pasar kebawaran lama ya Nah kambingnya lihat tuh Sehat-sehat bener kan ya Bisa pesan Untuk harga Boleh ditanya nanti Di nomor telepon yang Di bawah ini Nah boleh ditanya langsung Sama Pak Desa Mijo Atau Bapak Samijo Karena ini Masih Pak Desa ya sendiri Teman-teman Nah bisa disini telepon ya Oke teman-teman Sampai disini aja dulu Nanti kayak Saya akan ada video berikutnya ya Terima kasih sudah menonton Dan subscribe ya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton